halo 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 kembali lagi di channel ini dan kali ini kita akan membahas sedikit bocoran update terbaru yang akan datang temen-temennya dan update ini saya yakin akan bikin suasana camp temen-temen jadi lebih rame lagi apalagi buat temen-temen yang suka bikin acara-acara buat anggota camp ya kan ini jalannya temen-temennya jadi next update ini ada apa sih jadi next update ini akan ada fitur dimana kita bisa membuat acara untuk anggota camp temen-temen jadi ada tiga event yang bisa kita pakai yaitu event Nancy City, GNA, dan Speed Race temen-temen nah jadi kalau Nancy City ini jadi saya saya bikin pengen bikin acara battle Nancy City buat anggota camp temen-temennya nantinya saya bisa menyeting atau bisa meng-custom jadi siapa aja yang ikut atribut karakter itu apa aja atribut senjata apa aja dan equipment yang dipakai itu apa aja temen-temennya jadi bisa disetting temen-temen jadi bisa apa ya bisa membuat adil permainan nantinya temen-temen dan nantinya juga yang mengikuti itu hanya pemain-pemain yang dimasukkan ke dalam battle temen-temen jadi nggak biasa di luar pemain-pemain yang nggak ikut lomba jadi di luar apalagi di luar camp juga nggak mungkin bisa masuk ke Nancy nantinya kemudian untuk sesi GNA dimana sesi GNA ini nantinya buat pembuat acara itu akan merangkai sekitar 20 pertanyaan temen-temen dan nantinya cara jawabnya temen-temen bisa lihat di gambar ya nanti bakal ada agak balon-balon dengan angka dimana ketika pertanyaan keluar temen-temen harus menembak salah satu angka untuk menjawab pertanyaan jadi contohnya kalau temen-temen pengen jawab C temen-temen tembak aja yang C satu kali udah gitu aja nanti setelah selesai waktu yang diletupkan nanti akan keluar jawabannya dan nantinya juga akan mendapatkan poin-poin tertentu gimana nanti poinnya akan diakumulasikan hingga akhir pertanyaan temen-temen ya jadi siapa yang menang siapa yang poinnya tinggi siapa yang poinnya rendah jangan speed race ini sepertinya cuman balapan lari aja temen-temen seperti yang ada di gambar layar bahkan TV saya ya jadi dari lingkaran satu ke lingkaran berikut sepertinya seperti itu sih temen-temen ya karena saya belum bisa memastikan itu bagaimana itu ada gambarnya mobil temen-temen lalu hadiahnya itu gimana sih jadi ini kalau enggak salah salah lihat namanya salah lihat jadi founder atau pembuat acara nanti akan mengorbatkan sekitar beberapa gold bar untuk di convert menjadi sebuah hadiah temen-temen bisa lihat gambar di belakang yang TV saya TV belakang saya ke belakang TV saya jadi orang itu semakin banyak hadiah diberikan nantinya gold bar yang dipakai juga akan semakin banyak temen-temen nantinya gold bar itu akan di convert ke dalam hadiah jadi setiap game itu hanya bisa membuat dua kompetisi per minggu temen-temen jadi setiap setiap satu minggu itu hanya bisa membuat dua macam kompetisi temen-temen untuk campnya ya sedangkan kalau survivornya atau para anggotanya bisa menyelesaikan hingga tiga kali tiga tiga camp per minggu temen-temen jadi intinya kalau kita pindah camp gitu jadi minggu ini kita di camp ini yang udah selesai misinya udah selesai kode apa acaranya kita pindah ke camp berikutnya itu masih bisa itu cuma sampai bisa tiga kali aja lalu si pembuat acara juga bisa mengkustom ranking dan semua reward dia jadi rumah rewardnya seperti yang saya jelaskan tadi ya diberikan dari pembuat acara jadi setelah acaranya selesai nanti si pembuat acara bisa mengirimkan hadiahnya kepada tiap-tiap pemain yang mengikuti kompetisi temen-temen dan kalaupun seandainya si pembuat acaranya lupa untuk mengirimkan hadiahnya nanti hadiahnya akan dikirim secara otomatis dari by email atau by system setiap jam resep temen-temen lalu berikutnya adalah soal misty creator temen-temen disini ada sedikit perubahan ya disini katanya sih saintia sekarang ya bukan gris lagi ya biasanya cari lihat itu gris karena katanya saintia yang ini akan mendetect tapi gak tau lagi sih cuma wacan aja atau memang nantinya bakal diganti oleh saintia si wajah gris yang biasanya muncul kalau ada misty creator yang akan muncul dan nantinya misty creator ini akan ada dot merah temen-temen ya dimana kalau kita gak perlu lagi lihat map bukan map jadi kita kalau masuk map itu langsung cari ada dot merah nanti kita tinggal mengarah kesana katanya seperti itu sih katanya seperti ini jadi selama event nantinya kalau ada misty creator selama 7 menit dibunuhnya selama 7 menit gak mati nantinya akan ada misty creator yang lain di mapnya sama temen-temen jadi kalau selama 7 menit boss 1 ini gak mati nanti bakal ada muncul lagi boss lain yang ada di map yang sama temen-temen lalu kalau kemudian bossnya dibunuh dibawah 7 menit nanti gak bakal muncul lagi bossnya temen-temen setelah di kalahkan ya pokoknya kalau lebih dari 7 menit nanti akan muncul lagi kalau selama kita bisa membunuhnya dibawah 7 menit bossnya tidak akan muncul lagi temen-temen dan red dot tadi juga itu akan mengeluarkan apa ya timing temen-temen atau waktunya jadi setiap player yang ada di map itu nanti bakal tahu waktunya si boss ini temen-temen kemudian untuk sistemnya sih masih sama seperti boss-boss sebelumnya ya seperti sistem sistem sebelumnya dimana damai ketinggi atau vertical strike yang ketinggi nanti seperti fatal flow dan terminator gitu dan ya gak ada video soal betonensi temen-temen ya gimana sistemnya tuh gak ada kebanyakan yang ditunjukkan oleh orang Cina adalah INN nya temen-temen dimana ada pertanyaan nanti jawabnya kita nembak balon kemudian ada speed trace kayaknya ya yang kita harus ada di lingkaran terus ada benderanya juga kemungkinan sepertinya cepet-cepetan ambil bendera temen-temen sepertinya sih dan ya yang bikin acara pastinya para sultan namunnya ya gak sultan gak mungkin bisa bikin acara apalagi sekarang golpark kan agak di ini agak susah dapatnya soalnya minus-minus kalau pakai SGL ya gajah dan kalau rewardnya semakin banyak nanti golpark yang diperlukan juga semakin banyak aku lihat di Cina itu bisa sampai 810 ribu GB dibayangkan 810 ribu GB berapa orang pemenang ini gak ada event-event berarti yang motor gitu ya jadi ya seperti itu tadi untuk bocoran next update berikutnya temen-temen ya yang saya rasa bisa bikin suasana camp temen-temen itu jadi lebih rame lagi karena adanya event seperti ini kalau ada yang mengadakan temen-temen kalau ada jadi buat temen-temen yang campnya ada sultan itu pasti ada lah event-eventnya kalau campnya ada sultannya itu pasti ada event-eventnya beda lagi kalau camp-camp yang gak ada sultannya dan miskin berdiri sama tinggi duduk sama rendah dan coba kalian tulis di kolom komentar apa pendapat kalian soal update berkuali yang akan datang nantinya apakah memang benar akan bisa membuat camp itu jadi lebih rame lagi atau mungkin sama aja atau ya coba terus tulis di kolom komentar temen-temen dan ya cuma itu yang bisa saya sampaikan temen-temen ya jangan lupa subscribe untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar game life after dan berikutnya silahkan like video ini kalau suka silahkan dislike kalau tidak suka sampai jumpa di video berikutnya dan bye 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati